Gue bodyguard lo yang baru, segar dingin SDC seribu rasa oranye Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi Vitamin C seribu miligram, madu, dan ekstrak me Wow, SDC seribu baru nih, gimana cara bikinnya? Gampang, tuang serbuk everfasion SDC seribu ke dalam segelas air dan es batu, aduk, siap minum Rasa oranye ya, wuhuu, bikin baper, semangat kembali pa Siap gas, mau aktivitas lagi? Baru, SDC seribu rasa oranye dan jeruk nipis Bodyguard tubuh biar gak ngedrop, dari Wingsfood Udah siap gas polembur lagi kan? Hah? 107,3 Radio Karimata, Dominika, Madura Karimata Seperti yang sudah saya sampaikan tadi kawan di studio Ini sudah hadir langsung ya Ada Kiai Haji Muhammad Idris Hamid yang akan menjelaskan mengenai Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 Di studio sudah hadir ya, mari kita sahabat lebih dahulu Assalamualaikum Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, gimana ini kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat barakallah Alhamdulillah, ini pertama kali ya, masih berjumpa dengan saya Alhamdulillah, iya iya Ya ini Kiai mengenai dengan tema ya, akan kita usung di sore kali ini Mengenai Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 Tentu masih mengenai puasa ya Kiai? Iya, betul, iya Seputar puasa Ini gimana ini mengenai Tafsir Al-Quran-nya Kiai? Iya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Ji'alal mahabbat ahli kulli minal habibi wal mahbub Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil kulub Wa ala alihi wa sahbihi maadaru syamsu minasyuruki ilal gurub La ilaha illallah astaghfirullah Nas'alu karitha kabbal jannah Wa na'udhu bika min sahhati kabbal nar Para pemirsa, karimata FM rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kesempatan Untuk beribadah kepada Allah SWT Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT Dan terus istiqamah beribadah kepada Allah Sampai ajal menjemput kita Allah berfirman Wa'bud rabbakah hatta ya'tiyakal yakin Sembahlah Allah Sampai datang keyakinan kepada mu yakni kematian Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Istiqamah di dalam iman kita Istiqamah di dalam tauhid kita Istiqamah di dalam menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat Sekecil apapun kebaikan kita Kita peserahkan kepada Allah SWT Para pemirsa, karimata FM rahimakumullah Selanjutnya, marilah kita terus berdikir, beristighfar, bersolawat di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan kita, hati kita, pikiran kita Selantiasa terus tenang, fokus dalam beribadah kepada Allah SWT Para pemirsa, karimata FM rahimakumullah Dalam kesempatan ini, kami mendapatkan amanah dari lembaga dakwah INU Kabupaten Makassan untuk membacakan ayat tentang dasar tentang puasa Ramadan Di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah Kami membawa tafsir Jalalain Yang menjelaskan bahwasannya Allah berfirman Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladina minqoblikum La'an lakum tatakun Ya ayuhal ladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Dalam ayat ini, Allah memanggil kita dengan ucapan amanu Wahai orang-orang yang beriman Ini panggilan mesra dari Allah kepada kita Kutiba Kutiba ay furiduh Difarduhkan, diwajibkan Ini tidak memakai katabah Tapi mengakai kutiba Kutiba Kalau katabah, andaikan bukan Al-Quran Kataballahu alaikum Karena Allahnya disimpan Kutiba Diwajibkan alaikum kepada mu'asyam untuk puasa Kama kutiba ala ladina minqoblikum Seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu La'an lakum tatakun Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Dalam tafsir Ibnu Qasir Juga dalam tafsir Misbah Dijelaskan Bahwasannya dalam ayat ini ada tiga Yang pertama Dipanggil dengan panggilan mesra oleh Allah Amanu Wahai orang-orang yang beriman Karena Oh iman ini walaupun imannya kecil Walaupun imannya besar Laki-laki perempuan Ini diwajibkan kepadamu untuk berpuasa Jadi semampunya untuk berpuasa Karena ini adalah perintah Kepada orang-orang yang beriman Yang kedua adalah Kutiba ala ladina minqoblikum Seperti halnya Kama kutiba ala ladina minqoblikum Seperti halnya orang-orang yang diwajibkan sebelum kamu Jadi umat-umat Yahudi Umat Nasrani Ini juga sama-sama berpuasa Walaupun tujuannya tidak sama Berbeda Yang ketiga adalah La'an lakum tatakun Jadi goalnya Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu Maka akan keluar nanti Menjadi orang-orang yang bertakwa Ini harapan kita Jadi bagaimana Setelah pasca Ramadan Di madrasah Ramadan Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Selanjutnya Kalau kita mungkin Para pemirsa karimata FM Sering mengikuti pelatihan-pelatihan Satu bulan Pelatihan ESG Pelatihan peningkatan spiritual kuisen Tapi sekarang Allah langsung Yang menjadi sponsornya Agar supaya umat yang beriman Mengikuti pelatihan training besar ini Adalah madrasah Ramadan Selama sebulan Selama sebulan ini Yang pada akhirnya nanti Orang-orang yang mengikuti madrasah Ramadan Dengan puasa Dengan penuh iman dan Keyakinan kepada Allah Maka gulnya nanti Akan lulus Di madrasah Ramadan Menjadi orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Tentunya Berbagai macam ujian Ujian Bagaimana kita Menahan diri kita Menahan amarah kita Tidak makan Tidak minum Qiyamillahi Baca tak terus Menjaga semua Yang dilarang oleh Allah Dan melaksanakan semua Yang diperintahkan Allah Maka gulnya nanti Akan menjadi orang-orang yang bertakwa Ini ayat yang pertama Selanjutnya ayat yang kedua Ayat 184 4 Ini disebutkan Ayyaman ma'dudat Ayyaman ma'dudat Faman kanaminkum maridhan Au ala safarin Fa'iddatum Min ayyamin ukhur Wa ala ladina yutikunahu fidyatun To'amu miskin Ini Ayat ini Dijelaskan Ayyaman ma'dudat Ini sebentar sekali Tidak satu tahun Hanya satu bulan sekali Ayyaman ma'dudat Tapi Dijelaskan di sini Ada rukhsuh dari Allah Faman kanaminkum maridhan Bagi siapa yang marid Atau sakit Atau safar Atau dalam perjalanan Maridnya ini Sakitnya tidak ditentukan Apa sakit apa Yang penting sakit gitu Asalkan nanti Nurani seseorang itu Ketika sakitnya itu Menyebabkan Ketika ia puasa Tambah parah Maka ia Tidak usah berpuasa Inilah rukhsuh dari Allah Kemurahan dari Allah Kalau sakitnya masih mampu Mampu Ya lebih baik Nanti dijelaskan di ayat ini Lebih baik berpuasa Karena keutamaan puasa itu Sangat agung sekali Atau safar Safarnya Kalau dulu safarnya itu Masa Fatul Qasri Yang bisa tidak puasa Itu dari sini ke Surabaya Bisa tidak puasa Tapi Dulu mungkin perjalanan jauh Tapi sekarang perjalanan bisa Bisa singkat Jakarta, Surabaya Satu jam sudah sampai Tapi tidak melihat Kendaraan dan waktunya Yang penting safar Perjalanan Maka dia dapat Rukhsuh dari Allah Untuk tidak melakukan Puasa Tapi Dia berkewajiban Untuk Fa'iddatun min ayya min ukhur Maka ia harus mengganti Puasa yang tidak puasa Itu untuk dikodoknya Dikodok Wa'alaladiyin yutikunahu Bagi orang-orang yang tidak mampu Aila Yutikunah Bagi orang-orang yang tua Yang tidak mampu Untuk berpuasa Maka ia Bisa diganti Dengan fidyya Fidyya itu Walaupun tidak puasa Tidak kodok Karena tua Sudah tidak bisa berpuasa Usianya 100 tahun 90 tahun Kalau puasa sudah tidak bisa Maka ia diganti Dengan fidyya Fidyya itu Hiyya To'ahmu miskin Yaitu memberikan makan Orang-orang miskin Dengan Sesuai dengan kekuatan Yang bisa dimakan Oleh fakir miskin itu Satu hari itu Kalau di-onkan Sekitar tujuh on Atau bisa Kalau dalam fikirnya Satu umut Setiap kali Kita berikan kepada Fakir miskin itu Faman syahidaminkum Syahrafaliasum Maka Bila kalian semua itu Menyaksikan Hadir Kepada di bulan itu Masuk di bulan Ramadhan Falyasumhu Maka ia Andaknya ia berpuasa Faman tatawu akhayran Faman tatawu akhayran Fahu akhayrullah Bila Fidyya itu dilebihkan Dari satu umut Dilebihkan sebagai fityya Sebagai tatawu Maka juga baik baginya Jadi tidak hanya satu umut Dilebihkan Mungkin Berapa Tidak puasa Kakek kita Mungkin nenek kita Tidak puasa satu bulan Maka kita berikan Berapa beras Kita berikan kepada Fakir miskin Anak yatim Fakir miskin yang membutuhkan Tapi tidak usah mengkodok Berarti puasanya Tidak usah mengkodok Sudah karena tua ini Fityya itu Fahu akhayrullah W'antasumu Akhayrullahum Tawu bagi orang yang berpuasa Itu akhayrullahum Baik bagi kalian semuanya Jadi Tidak iftar Tidak fityya Tidak usah Kodok Tidak usah fityya Bagi orang yang perjalanan Atau sakit Dia memilih puasa Walaupun dia bisa menahan Tapi Ruhsok itu Adalah keutamaan Bagi orang yang sakit Atau perjalanan Sudah dapat ruhsok Bagi orang yang menyusui Hamil Bagi orang yang Apa Meninggal Tidak berpuasa Diganti dengan Fityya itu Atau Bagi orang yang dulu Punya hutang puasa Tapi sekarang Belum Belum lunas puasanya Maka tetap kodok Tapi diganti dengan Fityya Berapa hari dia tidak Mengkodok Tiga hari Maka Tiga mud Berarti yang harus Digantinya Selanjutnya Ayat yang terakhir Seratus delapan puluh Seratus delapan Lapan lima Yaitu Langsung Syahrul Ramadan Alladhi unzilafihil Quran Jadi Ayyaman ma'dudat Itu Hari yang itu Syahrul Ramadan Yaitu bulan Ramadan Alladhin Unzilafihil Quran Yang diturunkan Di dalam Al-Quran Dari Lahu mahfud Kepada Sama'id dunia Kepada Langit dunia Tujuannya apa Huda Linnasi Sebagai petunjuk Minaldolalah Linnasi Untuk manusia Wabayyinatin Minal huda Walfurqon Sebagai hidayah Dan sebagai pembeda Minal haqki Walbatil Dari perkara Hak dan batil Ini diulang lagi Di ayat ini Tadi itu Puasa Lebih utama Tapi Allah Mengulang lagi Dalam ayat ini Faman syahid Minkum syahraf Al-yusum Awabila kamu Menyaksikan Bulan itu Hadir dalam Bulan itu Maka berpuasalah Maka diulangi Ketika kalian Sakit Atau perjalanan Maka bisa diganti Dengan hari yang lain Kemudian Allah menutup Ayat ini Allah itu Menghendaki Kemudahan Kepadamu Tidak membuat Sulit bagimu Dalam ayat yang pertama itu Puasa lebih baik Kepadamu Tapi ayat ini Diulang lagi oleh Allah Bahwasannya Allah itu Menghendaki Kemudahan Kepadamu Dan tidak Menghendaki Kesulitan bagimu Mudah Perintah ini Dipermudah Contoh-contoh Ketika kita Solat Tidak bisa berdiri Bisa duduk Tidak bisa duduk Bisa berbaring Tidak bisa berbaring Cukup dengan isarah saja Ketika perintah Itu adalah Mastototum Semampunya Yang penting Tetap menjalankan Tapi ketika Larangan Itu sudah Tidak bisa Dihindari lagi Dilarang mencuri Dilarang meninum Dilarang mengambil Hak orang Itu sudah Larangan dari Allah Tidak bisa dipindah lagi Ini ayat yang terakhir Terus Dan sempurnakanlah Hitungan puasamu Hitungan puasa yang sempurna itu Ada 29 atau 30 Jangan keliru Nanti puasanya Ambil yang terakhir Hari rayanya Ambil yang Berarti Puasanya kurang ini 28 Tidak menyempurnakan Jadi ikuti Terserah Bisa berbeda Yang penting punya Dandasan dasar hukum Yang kuat Bisa 29 Bisa 30 Terus kemudian Setelah Kemudian Bertakbirlah Kepada Allah Atas apa yang saya berikan Hidayah kepadamu Berarti nanti Ahli raya Berarti bertakbir Dengan Mensyukuri Ni'at Allah Dari madrasah Ramadan Setelah melakukan Amal ibadah puasa Kita bersyukur Bertakbir Kepada Allah Kembali Menjadi suci Menjadi fitri Dan kita menjadi Orang-orang yang kembali Menjadi orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mungkin Dari ayat 183 84 Dan 45 Tentang puasa Memang menarik sekali Apalagi tadi Mungkin mengenai dengan Yang memiliki hutang Ini muslim Karena banyak sekali Kawan-kawan di ruang Gatekeeper yang Sudah bersiap Ini ingin tanya Ke Meli Ada Mbak Ianti Di daerah Telanakan Ini Mbak Ianti Menanyakan Pak Kiai Ini Mbak Ianti Tanya Waktu hamil Waktu tahun 2020 Kemarin Ini selama satu bulan Tidak berpuasa Karena khawatir Ingin Janinnya baik-baik saja Ini Pak Kiai Jadi memutuskan Untuk tidak Berpuasa terlebih dahulu Nah Hukumnya Gimana Pak Kiai Apakah Untuk pembayaran Puasanya ini Boleh diganti Dengan Vidyah ya Ataupun Harus Membayarnya Dengan Bayaran Hutang Ini Pak Kiai Dengan melunasinya Selama 30 hari Karena Kalau bisa Kata Mbak Ianti Ini Ingin Membayar Secara Vidyah saja Tidak membayar hutang Apakah boleh Seperti itu Pak Kiai Ya terima kasih Sepertinya Dia penelpon lagi Ke Gatekeeper Ada siapa Fitri Iya Di seluler Terlebih dahulu Siapa Ini ada Pak Hasan ya Di Bakyong Bergabung Pak Hasan Di Bakyong Halo Assalamualaikum Pak Hasan Waalaikumsalam Agak dikurangi nih Volume radionya Pak Hasan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bisa Tak Betul Pak Dibabah Enki Enki Ini Ya Tari Anu Pak Ustaz Ketina Pahuk Salat Farduh Amak Muka Orang Sialat Sunnah Contohnya Agak Dia Salat Esa Amak Muka Orang Sialat Tarawih Enki Enki Sudah Pak Hasan Baik Terima kasih Pak Hasan Lanjut ke Line telepon nih Fitri Ada Bang Hamer Dari Kru Om Bergabung juga Sepertinya putus ya Terputus Fitri Bisa Bang Hamer Mungkin bisa Telepon lagi nih Di daerah Kru Om Sebenarnya Menarik ya Masih baru Pembukaan ini Rupanya Di line 22 ya Halo Dengan siapa Halo 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 Bang Hamer ya Halo Ya Halo Pak Iya Surahnya gak putus-putus nih Pak Kalau di belakang Di tempat kerja saya ini Kalau agak ke belakang Memang jaringannya Agak putus ya jaringannya Ya siapa Jadi kalau ke depan Disangkanya nanti Bicara berdiri Disangkanya orang-orang Sudah-sudah normal ini Bang Hamer Oh iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mulai dari awal Bulan puasa Sampai akhir ini Kami selalu Menandatanya Selalu Bertanya pada diri saya sendiri Iya Apakah puasa saya ini Dikerima Iya Selalu Selalu bayangan Dan bayangan itu Selalu Artinya Kalau tahun kemarin Saya tidak sempat berpikir Seperti sekarang ini Iya Tapi yang sekarang ini Kami sendiri Merasa Tidak yakin Memang Saya memang merasa Kami tidak yakin Karena Mungkin Allah beda Dengan kami Iya Keyakinan Tapi keyakinan saya ini Sekarang kok was-was ya Terima Enggak puasa saya Katanya saya Karena apa Saya menanyakan Seperti ini Semulai dari Perjalanan Mohon maaf Pak Giyaya Iya Mohon maaf Mulai dari Perjalanan Dari keluar rumah Sampai ke Kota Sampai Menjelang Masuk kota Ini Mohon maaf Sering terjadi Sesuatu hal yang Kita tidak inginkan Salah satu contoh Banyak melihat Pantat-pantat Atau paha-paha Yang begitu Iya Iya Mohon maaf Sehingga kami Jadi sesuai dengan Apa katanya Ustaz Dasat itu Tidak dilihat Bagaimana Dilihat bagaimana Lebih gitu Jadi Puasa kami ini Merasa Was-was-was Begitulah Bagai Jadi bagaimana Menurut pendapat Kiyaya Dengan Dengan Firasat Apa-apa Yang terjadi Dalam Firasat Kiyaya ini Bagi Ini yang Saya akan Pertanyakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Baik langsung Pertanyaan pertama Dulu Ini Mungkin Lebih Utama Karena Temanya Masuk Yang utama Mengenai Hamil Satu bulan Terima kasih Ke ibu Yanti Di Tentang Fidya Bagi orang yang Hamil Atau Menyusui Maksi tetap Berkewajiban Mengkodok Puasanya Karena ia mampu Di lain-lain Waktu Tapi Bagi yang Ibu hamil Kemudian Ia khawatir Kepada Anaknya Hanya Khawatir Kepada Dia tidak Usah Fidya Tapi Hanya Mengkodok Tapi Ketika Ia khawatir Pada Dirinya Maka Ia Kodok Dan Fidya Dua-duanya Harus Dua-duanya Tapi Ketika Ia hamil Kemudian Ia takut Kalau Tanya dokter Janinnya Ini lemah Dia khawatir Kepada Dijinnya Sehingga Dita Puasa Maka Ia Hanya Kewajiban Kodok Tidak Usah Fidya Tapi Ketika Ia Khawatir Karena Dirinya Sakit Khawatir Kepada Dirinya Sakit Atau Dia Menyusui Maka Dia Membayar Fidya Dan Tetap Kodok Jadi Kodok Itu Bagi Orang Yang Mampu Tetap Berkewajiban Untuk Membayar Mengganti Puasanya Tapi Bagi Orang Yang Sakit Sakit Sudah Tidak Bisa Di Diobati Sudah Parah Dia Tidak Usah Mengkodok Lagi Cukup Fidya Atau Orang Yang Sangat Tua Yang Kemungkinan Sudah Tidak Kuat Berpuasa Maka Dia Hanya Fityah Tanpa Kodok Puasanya Mungkin Khawatirnya Dari Mbak Yanti Ini Karena Sudah Dari Tahun 2020 Apa Boleh Ini Kalau Mengkodok Di Tahun Ini Tetap Boleh Tetap Boleh Tetap Punya Hutang Kita Kepada Allah Yang Caranya Gimana Di Bulan Awal Kita Ganti Di Bulan Awal Kita Ganti Atau Mungkin Di Hari Puasa Senin Kemis Sambil Kita Niat Puasa Sambil Kita Mengkodok Puasa Niat Tapi Niatnya Tetap Niat Puasa Kodok Kita Dapat Pahala Puasa Sawal Kita Niat Puasa Kodok Dapat Puasa Puasa Senin Kemis Nya Itu Mumpung Ada Puasa Sawal Nanti Jadi Tetap Kodok Itu Biar Punya Pahala Dua Kali Tapi Ditahan Lebih dahulu Untuk Pertanyaan Kedua Sepertinya Yang Bergabung Lagi Nih Khawatir Ada Yang Repot Juga Ke Kid Keeper Fitri Siapa Pak Sukron Bergabung Dari Perinduan Halo Pak Sukron Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Bertanya Bagaimana Hukumnya Ketika Melakukan Puasa Salah Seorang Istri Marah Kepada Seorang Suami Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Apa ya Tidak Pantas Diucapkan Kepada Seorang Suami Misalkan Salah Seorang Istri Memasak Si Suami Bertanya Masak Nasinya Kamu Masak Ininya Lalu Lalu Si Istri Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Pantas Diucapkan Kepada Satu Apakah Bisa Membatalkan Puasa Apakah Mengurangi Faidah Puasa Terima kasih Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Baik Kita lanjut Pertanyaan yang tadi Dari Pak Hasan Dari Bakeong Mengenai Hukum Salat Fardu Ini Imamnya Keterawih Karena Kebanyakan Gitu Betul Enki Pak Hasan Kak Dintol Ketika Orang itu Bermakmum Kepada Salat Sunnah Itu diperbolehkan Asalkan Sama Rukun Rukatnya Gerakannya Itu sama Yang tidak Boleh Ketika kita Bermakmum Kepada Salat Janazah Atau Salat Gerhana Atau Yang tidak Sama Gerakannya Dengan Salat Fardu Itu Tidak Boleh Asalkan Kekurangannya Nanti Menambah Ketika Dua Rukat Kita ikut Dua Rukat Nanti Dua Rukatnya Menambah Salat Isatnya Itu Jadi Kengeng oleh Orang Yang makmum Bermakmum Kepada Salat Sunnah Asalkan Sama Gerakannya Gitu Untuk Pak Hasan Selanjutnya Untuk Bapak Bang Hamer Bang Hamer Gaguru Om Yakinlah Kepada Allah Yakinlah Kepada Allah Jadi Saya itu Apa kata Sangkaan Hamba Saya Saya itu Apa kata Sangkaan Yang penting Kita penuhi Sardan Rukunnya Niatnya Puasanya Tidak Membatalkannya Yang penting Kita sudah Ikhtiat Hati-hati Sudah Ikhtiat Hati-hati Bagaimana Kita Kehatian Perkara Nanti Itu Hak Pregoatif Allah Menerima Dan Tidaknya Tapi Yakinlah Kepada Allah Ketika Kita Beristighfar Kepada Allah Allah Akan Menerima Taubat Kita Kita Berdoa Maka Di ayat Terakhir Bersambung Ini Jadi Ketika Kau Bertanya Kepadaku Tentang Aku Tanyakan Bawah Atuk Dekat Saya Akan Menjawab Doa Doa Kalian Ketika Kalian Berdoa Kepadaku Maka Ramadan Ini Identik Dengan Doa Malam Ramadan Ini Identik Dengan Pertawbatan Kita Istighfar Munajah Kepada Allah Mengakui Kehilafan Dan Salahan Kita Sehingga Di bulan Ramadan Ini Bulan Ampunan Allah Bulan Rahmat Allah Bulan Kasih Sayang Allah Yang Paling Penting Jaga Puasa Kita Jaga Waktu Kita Ketika Kita Melakukan Salah Terlanjur Astagfirullah Ladi Banyak Istighfar Kepada Allah Perbuatan Baik Kita Belum Tentu Kita Apa Diterima Atau Tidak Kita Tidak Tahu Perbuatan Dosa Kita Pasti Dicatat Oleh Allah Yang Paling Penting Muhasab Dan Istighfar Kepada Allah Setiap Saat Dihapus Dengan Berudu Dosa Kita Kepada Allah Bisa Dihapus Dengan Berudu Dengan Bernaji Dengan Sodaqah Dengan Amal Amal Baik Kalau Menyangkut Dosa Kepada Allah Jadi Man Soma Ramadan Imanan Wahdisaban Wufir Lahu Mata Qoddam Min Dembihi Jadi Barang Siapa Yang Berpuas Atau Bangun Malam Di Bulan Ramadan Dengan Penuh Iman Dan Penuh Harap Maka Diampuni Dosa Dosa Yang Lalu Ini Hadis Nabi Tapi Dosa Dosa Yang Menyangkut Hukukul Ademi Hutang Piyutang Sumpah Serapa Saling Menjelek Jelekkan Ribah Fitnah Tidak Bisa Diampuni Kalau Orang Itu Tidak Minta Maaf Kepada Orang Yang Didolemi Selanjutnya Pertanyaan Pak Sukron Daripada Mawu Itu Bagaimana Hukumnya Secara Secara Lahir Dia Asalkan Tidak Membatalkan Puasa Tidak Minum Tidak Makan Dan Tidak Berbuat Yang Membatalkan Puasa Secara Lahir Diterima Masalah Mengurangi Pahala Puasa Itu Sudah Pasti Maka Banyak Orang Yang Berpuasa Itu Hanya Lapar Dan Dahaga Karena Apa Tidak Bisa Menjaga Dari Kesucian Ibadah Puasanya Dengan Sumpah Sarapa Dengan Marah Tapi Dalam Urusan Keluarga Maka Sang Suami Harus Bijaksana Juga Bayangkan Satu hari Pagi-pagi Istri Cuci Pagi-pagi Menyapu Pagi-pagi Masak Kemudian Suami Suri-suri Sudah Tanya Masakannya Jadi Sang Suami Pengertian Juga Tunggu Dulu Meli Sebelum Ke Penelpon Seluler Ini ada Pak Mulyadi Di Propo Yang Akan Bergabung Tapi Di Whatsapp Ini Juga Masih Ada Yang Bertanya Bu Ayu Di Daerah Kol Pajung Jadi Ada Ada Seorang Ibu Yang Saat Itu Sedang Haid Pak Kiai Dan Suaminya Ingin Bercumbu Dengan Istrinya Dosakah Sang Istri Yang Menolak Atau Tidak Mengiyakan Keinginan Suami Atau Bagaimanakah Sikap Sang Istri Yang Benar Menurut Agama Islam Dan Kejadian Ini Siang Hari Di Bulan Ramadhan Kemudian Juga Ada Pak Abas Di Tukoh Apa Hukumnya Menunda Hid Dengan Meminum Pil Untuk Menunaikan Ibadah Puasa Supaya Tidak Punya Hutang Puasa Anis Halo Pak Mulyadi Di Daerah Propo Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Anis 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 Enci-enci 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Barysatuh Sebelum dijawab dari kiai kawan Kita ke Pariwara Jeddah berikut Ayam bakarnya udah buah mas bro Bleader Sebentar lagi ini biar ngesep loh Jurus kipas Kalian kenapa sih Mo'nikmatin ayam bakar yang ngesep aja kok heboh sendiri Ada Natasha Wilo Coba ini, inovasi baru dari mie sedap, mie goreng, rasa ayam bakar limau Perpaduan rasa sambal cobek dan limau yang segar Menyatu dengan rasa ayam bakar di mie yang kenyal Wah, gue marki cop, mari kita coba It's, biar sedapnya makin next level Cobain juga nih, rempeh daun jeruknya Hmm, hmm, wah iya ya Mie-nya kenyal, gurih manis ayam bakarnya, ngeresok Hmm, rempeh ya daun jeruknya bener-bener sedap Lain daripada yang lain ya Sambal cobek dengan limau-nya, bikin next level Wilona, mau lagi dong mie sedap ayam bakar limau-nya Mau lagi, makanya buruan beli mie sedap ayam bakar limau baru Sedapnya next level dari Wingsfood Kenapa kamu gelisah? Pakakanlah wanita Tahta Harta Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktora Jenderal Pajak Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022 Program pengungkapan sukarela Gotong Royong Adil Setara Pajak Kuat, Indonesia Maju Halo, Ari Irha Halo, halo, halo Selesaiannya jawabnya kita mulai ya Ayo Dengar-dengar, ada yang lagi happening nih Ada dong, gue lagi suka banget sama kopi yang ini Rasanya happening banget Oh, yang lagi banyak diminum orang-orang itu Bukan Yang ini New Hits So Legit What? Ngegigit? No, 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 no New Hits So Legit Top kopi gula aren baru Top kopi gula aren? Iya, ini kopi happening gue Kopi dan susu di blend gula aren yang legit Stenting banget Wah, jadi pengen nyobain top kopi gula aren? Coba dong Ngeribet kan bikinnya? Enggak dong Kapanpun kamu mau, tinggal bikin Jadi deh, gak perlu ngantri, gak perlu nunggu lama juga Wah, penting banget tuh Selain itu, kamu juga bisa tambahin boba, marshmallow, es krim, kreasiin susu kamu deh Wah, cobain dong Cobain dong Ayo Rih, happening banget rasanya Gimana, gimana, gimana Enak sih, ini enak sih, enak, enak Eh, tunggu, tunggu, tunggu Kok jadi gue yang interview ya? Iya juga ya Top kopi gula aren baru Kopi yang nge-hits Gula arennya Legit Mau nge-hits Try it Dari Wings Food 107,3 Radio Karimata Dinamika, Madura Karimata Karena banyak sekali pertanyaan dan waktu kita sampai jam 4 kawan Kita bukakan lebih dahulu di Gatekeeper, Meli Ya, kawan Teh Javana ini mengucapkan selamat menenekan ibadah puasa Dan semoga puasa kawan Karimata tidak ada yang bolong Jadi, Teh Javana hadir dengan dua varian Original dan gula batu Teh Javana perpaduan dari teh dan gula asli yang menyegarkan Bisa banget nih, nemenin buka puasa kalian Di momen Ramadan ini mungkin kalian ada yang mau ngadain acara buka bersama bareng keluarga besar Ataupun teman Atau bahkan halal bihalal dan open house Pas banget nih ada program Teh Javana Manisin Momenmu Dalam program ini, kalian bisa dapat diskon up to 15% Dengan minimal pembelian 10 karton Teh Javana Jadi, jangan lewatkan kesempatan manis ini Yuk berbagi momen manismu dengan Teh Javana Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor 0800 1818 818 0800 1818 818 Atau 031 532 5005 Atau kalian juga bisa kepoin Instagram at sayap underscore squad Dan Instagram at ik underscore radio Karimata Anies Lanjut ke pertanyaan tadi Yang mengenai dengan mungkin tadi dari Pak Mulyadi dulu ya Yang di daerah Propo mengenai Pak Mulyadi ini dari awal mungkin Ya, kepada Pak Mulyadi tetap yakin Tetap bersabar kepada Allah Jadi semuanya adalah ujian kepada Allah Ini semuanya adalah madrasah Ramadan Tapi yang yakinlah Allah tadi bersfirman Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us Jadi Allah itu tidak menghendaki Allah sangat menghendaki kemudahan Kepada hambanya Dan tidak menginginkan kesulitan Allah maha pengampun dan penyayang Ketika sudah berusaha, berpuasa Tapi gemetaran Mudah-mudahan diberikan kekuatan Tak apa-apa Yang penting bayar fitiah dulu Diniati Nanti ketika sehat Nanti dikodok puasanya Mesti ada kesempatan Yang paling penting Jangan lupa terus berdikir kepada Allah Hati ini Yang paling penting hati kita Selalu berdikir kepada Allah Minimal ucapan kalimat Allah, 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 Allah Dan ketika sakit Perbanyaklah dikir Subhanallah bihamdihi Subhanallah lazim Astagfirullah Dan perbanyaklah dikir di bulan Ramadan Kalau bisa baca Al-Quran Sambil berbaring Karena sakit sudah Terus pakai tasbih Berdikir kepada Allah Kami mendoakan Semua pemirsa Karimata FM Mendoakan Bapak Mulyadi Mudah-mudahan diberikan Kesembuhan oleh Allah Allahumma antasyafi La shifa'i la shifa'uka Amin Allahumma Amin Selanjutnya Pertanyaan kepada Suami Yang meminta kepada istri Dalam keadaan Haid Maka suami harus biaksana Karena Suami pun harus Tahu diri Karena itu larangan Allah Ketika melakukan Maka bisa melakukan Kecuali Di antara Di antara lutut Dan pusar Nah itu di luar Itu tidak apa-apa Bisa dilakukan Apalagi di bulan puasa Maka orang-orang Yang melakukan Perbuatan hubungan Suami istri Di bulan Ramadan Maka Nabi Pernah seorang sahabat Datang kepada Nabi Celaka kami Ya Rasul Melakukan ini Maka katanya Rasul Kalau begitu Merdekakan Buddha Saya tidak mampu Ya Rasul Kalau tidak mampu Berpuasalah dua bulan Bertulut-turut Saya tidak mampu Ya Rasul Kalau tidak mampu Berilah makanan Kepada orang miskin 60 fakir miskin Sebagai bentuk apa Sebagai bentuk Pelanggaran kita Melakukan pelanggaran Berhubungan suami istri Di bulan Ramadan Jadi kepada Pasangan suami istri Hendaknya Bisa melakukan itu Di waktu Selesai tarawih Selesai berbuka Atau mungkin Selesai Sahur Asalkan nanti Subuhnya Jangan keteter Jadi sebelum subuh Maka segeralah Mandi besar Karena nanti Dikawatirkan Ketika kita mandi Ada air yang masuk Ke lubang jauf Ke lubang telinga Ke lubang mulut Ini harus dijaga Kalau suntik Ini tidak masalah Kalau tetes mata Tidak masalah Karena tidak langsung Masuk ke lubang Yang masuk ke Ke perut kita Jadi bagi Suami istri Bagaimana hukumnya Tidak apa-apa Karena ini ketentuan Allah Berilah pengertian kepada suami Dan suami harus bijaksana Ditunggu saatnya Nanti malam Bisa nanti Bisa berhubungan suami istri Karena apa Menjaga kemurnian Keberkahan Daripada bulan Ramadan ini Selanjutnya Dari Pak Abbas Pak Abbas Di daerah hukum Hukum menunda head Dengan meminum pil Oh tidak masalah Ini Asalkan Asalkan Menundanya ini Tidak menyebabkan penyakit Karena head itu Sudah kodrati Kalau bisa Tidak apa-apa Di headkan Karena ini kodrati Dan dapat rusuh Dari Allah Bagi orang yang head Nifas melahirkan Bagi yang sakit Tidak puasa Tidak apa-apa Tidak usah fitia Tapi nanti harus di Kodok Karena banyak orang Yang jemaah haji itu Agar supaya Nanti bisa Tawuh Bisa haji Bisa ke haram Dia pakai pil Agar supaya Menunda Headnya Asalkan Menurut dokter itu Tidak menyebabkan sakit Dan tidak menyebabkan Masalah Lain Tidak apa-apa Asalkan Dilihat secara Kesehatan Tidak mengganggu Kepada Wanit dirinya sendiri Kalau sekiranya Dia menggunakan Obat itu Dapat menyebabkan Penyakit yang lainnya Itu tidak boleh Boleh menggunakan Pil itu Agar supaya Penundaan head Biar ibadah kita Lebih husus Dan untuk maknina Tidak apa-apa Ya Karena memang Waktunya kita Selesai jam Empat ya Ini mungkin Terakhir KIA Pesan-pesan Mengenai dengan Dalil Atau Tafsir Al-Quran Sendiri yang Tadi disebutkan oleh Pak KIA Mengenai puasa Para pemirsa Kalimata FM Yang paling penting Dari perintah puasa ini Dari ayat 183 184 185 Adalah Bagaimana Kita diwajibkan oleh Allah Untuk melakukan ibadah puasa Kita yakin Dengan keimanan kita ini Karena Iman itu Yazidu Wayangkus Maka kuatkan Iman itu Yakinkan kepada Allah Dengan melakukan ibadah puasa Yang kedua Ada Ruhsuh dari Allah Kemurahan dari Allah Bagi orang yang sakit Perjalanan yang tidak mampu Bisa tidak berpuasa Dan bisa diganti Dengan waktu yang lain Yang ketiga Di bulan Al-Quran ini Adalah bulan Yang diturunkan Al-Quran Mari kita hiasi rumah kita Dengan Al-Quran Dengan solat Sinarilah rumahmu Kamarmu itu Dengan solat Tahjud Dhuha Dan bacaan Al-Quran Mari Perbanyak bacaan Al-Quran kita Jangan lebih banyak Baca-baca yang lain Tapi bacalah Al-Quran Selesai solat Baca Al-Quran Hiasi Karena bulan ini adalah Bulan diturunkan Al-Quran Yang ketiga Mari kita Perbanyak amal-amal soleh Zikir, istighfar Utamanya sodakoh Para pemirsa Jangan lepas sodakoh Selain sodakoh kita Tapi kita niati Sodakoh itu Untuk para penyesubuh kita Ayah ibu saya yang meninggal Sodakoh ke masjid Sodakoh ke anak yatim Sodakoh ke fakir miskin Maka pahalanya Berlipat ganda dari Allah Afdolus sodakoh Sodakotun fi Ramadan Paling utamanya sedekah Adalah sedekah Di bulan Ramadan Selain itu Kalau kita tidak mampu Dengan sedekah materi Sedekah dengan tenaga kita Sedekah dengan fikir Sedekah dengan amal-amal Perbuatan kita Jadi Janganlah Meremihkan perbuatan Ma'ruf Walau antal Qo'ahok Kabi wajhin tolkin Walaupun bertemu Dengan sodakohnya Dengan senyum Dengan menyapa Itta kunar Takutlah kamu dengan Siksa api neraka Walaupun hanya Sebiji kurma Sekerat roti Sebiji agua Berikan kepada orang lain Sebagai bentuk iftor Mungkin KFM Di depan Studio ini Memberikan takjil Kepada fakir Miskin Kepada orang yang Ini sebagai bentuk Kita Merasa hubungan Kepada Allah Di bulan Ramadan Fokus Hubungan empati Sosial Di antara sesama Hamba Allah Akan terjalin Ini mungkin yang Dapat kami sampaikan Tetap fokus Tetap semangat Mari kita Bertawbat kepada Allah Dari dosa-dosa kita Dan mudah-mudahan Allah menerima Taubat kita Mendapatkan rahmat Allah Mendapatkan Mawfirah dari Allah Mendapatkan Pembebasan dari Siksa api neraka Amin Allahumma amin Demikian para pemirsa Kurang lebihnya Kami mohon maaf Atas kesalahan Dan kehilafan Kami dari Lembaga Da'wah Nantatul Ulama Dan Al-Fakir Haji Muhammad Idris Pengasuh Pondok Pesantrian Nasrud Ulum Begandar Pembekasan Mengucapkan Mohon maaf Jazakumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau ibadah Mau kondangan Atau Mau silaturahmi Pakai saja Sarun buah kecubung Sarun buah kecubung Sarun tenun Dengan kualitas terbaik Beragam motif terbaru Dan kekinian Cocok dipakai Dalam segala suasana Dan segala usia Sarun buah kecubung Sarun buah kecubung Sarun tradisi Indonesia Sarun buah kecubung Sarun buah kecubung Selalu jadi tradisi Dari Nabatex Anda yang membutuhkan spring bed Dan aneka perambutan rumah Datang saja ke Istana Mabel Di Jalan Kabupaten Nomor 78 Pamekasan Istana Mabel Menyediakan berbagai macam Perabotan rumah Mulai dari spring bed corner Tudor LG Olimpik Hingga sentral Dengan harga murah Dan kualitas terjangkau Istana Mabel Juga menyediakan berbagai lemari Dan kursi Mulai dari berbahan plastik Sampai kayu Meja kantor Serta tempat tidur Divan Dengan berbagai macam Dan model Ayo dapatkan Kepernuhan perabotan rumah Anda Di Istana Mabel Jalan Kabupaten Nomor 78 Pamekasan Dan Jalan Raya Larangan Badung Utara Pompensin Larangan Badung Pamekasan 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 Pamekasan